Menjadi tren, kini banyak artis yang adopsi boneka layaknya anak sendiri yang teranyar, desainer dan juga presenter kondang, Ivan Gunawan. Ia mengadopsi dua boneka laki-laki yang diberi nama Miracle Putra Gunawan dan Marvellius Putra Gunawan. Menganggapnya sebagai anak sendiri, ternyata yang memberikan Ivan boneka yang kini dianggapnya anak, tak bukan ialah Ruben Onsu. Bahkan wajah dari Eccle dan Marvell ini sengaja didesain menyerupai wajah Ivan lho. Merasa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu hal yang aneh, baginya mengadopsi dan merawat kedua boneka ini membuatnya senang. Dan menurutnya, setiap orang memiliki kesenangan dan hobinya masing-masing. Jadi ini bukan kesalahan ya, melainkan menyeleburkan hobi. Untuk merawat kedua bayi bonekanya ini, bahkan Ivan sengaja membelikan berbagai pakaian dan perlekapan bayi branded khusus untuk kedua bonekanya. Bukan cuma Ivan. Sejak Oktober tahun lalu, Celine Evangelista juga mengadopsi dua boneka wanita yang ia beri nama Selena dan Michelle. Bedanya nih, milik Celine ia beli dari seorang influencer yang terkenal memiliki ratusan koleksi boneka yang bukan sembarang boneka, melainkan boneka arwah. Terkait dengan tren ini, ketua bidang dakwah dan ukuah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, buka suara, boneka atau mainan sebagai hobi? Boleh saja. Tapi jika sudah dikaitkan dengan arwah atau makhluk halus, Ustadz mengungkapkan, hal tersebut ialah sesuatu yang haram dan syirik. Emang ya, kadang ada-ada aja berita dari pesawat tanah air ini? Biar netizen selalu update, jangan lupa subscribe Viral Indo. Karena tepatnya berita terkini yang cuma di Viral Indo.